selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati dengan pejabat itu juga keluar keringat bagian olahraga juga untuk meningkatkan imunitas tubuh betul sekali itu jadi dengan apa maji mundurnya saya punya keyakinan ini termasuk untuk menjaga kesehatan juga dan masyarakat juga dengan bertemu yang lain akhirnya imunitas bahagia mungkin kegiatan yang lain di luar itu enggak ada ya kalau kegiatan lain Agustusan seperti lomba panjat pinang lomba karam ini enggak ada ya Pak jadi untuk selamatan di ganggang itu ya terus apa lomba pinang itu kegiatannya ini enggak ada nggak ada yang satu ini dan itu dilakukan di lingkungan masing-masing untuk selamatan di rumah masing-masing di rumah masing-masing mas agar kita kembali ke lomba Rizik Rizik ini ada 38 RT ada 8 RW yang menyelenggarakan di Kelurahan Kentalenang sejauh ini sudah dilakukan penilaian tadi sudah berjalan dari manfaat apa sih yang dirasakan ini artinya baik bagi kelurahan maupun bagi masyarakat dari pelaksanaan lomba Rizik Rizik lingkungan ini baik Alhamdulillah ya jadi minggu besok ini sudah penilaian keempat dari lima kali penilaian nah manfaat yang pertama adalah untuk masyarakat sendiri bahwasanya ada kesinabungan antara masyarakat dengan perangkat RT yang empat ya kan ada koordinasi yang baik ada harmonis yang baik di situ terwujud yang kedua terciptanya lingkungan yang asli indah bersih dan aman itu efeknya ke situ kemudian ada getok tulang antara lingkungan satu dengan lingkungan lain dikatakan tadi Pak Ongge mengatakan bahwa melihat oh RT empat bagus ada pewarnaan RT yang lain ngikut ngikut nah Alhamdulillahnya karena penilaian ini ada jeda waktu akhirnya mereka-mereka yang waktunya masih akhir-akhir ya akhir atau setelah setelah penilaian yang pertama kedua mereka berfikir iyalah aku tak api lingkunganku untuk diriku sendiri dan untuk lingkunganku untuk masyarakatku nah saya juga berpesan bahwasanya memberikan keindahan untuk lingkungan ini itu bentuk jariah mereka orang yang lewat melihat Alhamdulillah karya video ini nah itu kan sudah memberikan apa namanya kehangatan ketragiaan untuk seseorang itu adalah jariah bagi mereka itu untuk kelurahan efeknya apa satu sepertinya di kelurahan ini belum pernah ada di Kecamatan dan Banyuangi khususnya ya belum pernah ada kegiatan seperti ini kegiatan rejek-rejek yang sifatnya meribatkan lingkungan kemudian saya anggap ini adalah suadaya ya suadaya masyarakat terbentuk kemudian lagi adanya apa menyatukan seluruh masyarakat ya sumber daya yang ada itu sepertinya di Kecamatan belum ada untuk tingkatan kelurahan-kelurahan dan RT namun saya pernah tahu bahwasannya ada kegiatan lomba serupa yang diadakan oleh Kabupaten namanya lomba gotong royong kalau gak salah panggeng ya lomba desa lomba desa namun itu nah namun itu lebih berdasar karena mungkin desa sudah sudah setel sudah punya anggaran yang gede sedangkan kelurahan anggarannya berapa nggak ada ini ngomong-ngomong mas jadi anggaran kelurahan ya saya punya nantinya perlu ditumpukan suadaya-suadaya masyarakat ini ini kegiatan ini kegiatan ini merupakan suadaya semua jadi tidak ada dari pemerintah nggak ada ini suadaya murni dari gerakan masyarakat begitu dan ini yang memang harus dipompa di jaman ini yang saya akan melihatnya di sini ini suadaya tanpa awalnya kita lagu dan ini kelurahan ya Pak ya bukan bisa ya ya saya sedikit sedikit menyinggung ya bahwasannya Alhamdulillah jadi walaupun Pak Lurah tanpa harus ngoprak-ngoprak ya terjun langsung ngoprak-ngoprak dan sebagainya masyarakat sudah otomatis ya sudah otomatis melaksanakan kegiatan ini artinya dengan lomba rejik-rejik lingkungan ini selain mewujudkan lingkungan yang asli bersih indah ada semangat kegotong royongan dari masyarakat semangat suadaya yang diberikan masyarakat minimal kalau di desa sumbangsi keluarga selumbangsi kami selaku warga kepada ya kewadaan desa kepada kelurahan kepada pemerintah desa maupun yang lain minimal seperti itu kalau semangatnya adalah semangat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia karena sudah barang tentu semangatnya adalah apa yang bisa saya berikan kepada negeri tercinta apa yang saya berikan di momentum peringatan hari ulang tahun kemerdekaan maka dengan lomba rejik-rejik lingkungan ini setidaknya bisa menimbulkan semangat nasionalisme semangat patriotisme dan semangat rasa kebanggaan menjadi bagian negara kesatuan Republik Indonesia meskipun tinggalnya di kelurahan mungkin dengan rizik-rizik inilah bisa menjadi penyemangat bahwa diperingatan hari ulang tahun kemerdekaan tentu ada riroh semacam semangat begitu untuk membangun negeri meskipun dari hal yang kecil gitu kira-kira ya jadi yang Mas saya tambahkan sedikit saya tambahkan sedikit dari sisi pemberdayaan Mas ini sebetulnya langkah terhadap visi misinya pemberdayaan ya ini sebenarnya adalah langkah pada sana yang memang belum sempurna tapi merupakan langkah karena kita akan memanfaatkan potensi yang ada di wilayah itu dengan swadaya dan ketolongan masyarakat sebetulnya inilah tujuan kita untuk pemberdayaan untuk lomba rejik-rejik di sana dan alhamdulillah juga ya rupanya dengan ini banyak sekarang apa inspirasi masuk sekarang contohnya ada satu RT satu RT itu bisa mengadakan jimpitan Mas jimpitan jimpitan sehingga untuk membiayai lomba rejik-rejik mereka enggak susah sekali dia ngambil itu saja ya pernah saya di laporis sekitar 3-4 juta untuk beli chatnya saja satu RT 4 juta sekarang 10 RT sudah 40 juta misalnya kan gitu ya jadi ini efek untuk pemberdayaannya sudah mulai muncul langkah selangkah 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 begitulah ini harapannya ini untuk ada efek ke wilayah-wilayah lain kami enggak tahu bagaimana kebalian sasana yang itu di atas tapi paling lebih kebaliannya saja kita sudah mengkondisikan semacam itu Mas ya bisa mengkonsolidir di masing-masing ya terserah itu nanti yang lain akan terkena efeknya ya monggo kekurangan yang lain itu tergantung dari hirarki yang di atasnya kan gitu Mas ya jadi kita mencoba pemberdayaan di lingkungan kita sendiri itu tujuan kita ya syukur-syukur kalau kegiatan ini bisa menjadi semangat di lingkungan lain, di kelurahan lain, di kecamatan lain saya terketuk, terketuk ada satu ya sudah dinilai pada saat penilaian kedua Mas ya benar-benar itu sudah dinilai saya tanya lho saman kok saya ingat chat lagi lupa katanya ini ada penilaian tingkat kecamatan lho bahkan tidak ada lho saman kok ngawur saman ini benar-benar itu cuma tingkat kelurahan gitu sebenarnya ada kelurahan yang di kecamatan lho jagaannya yang di kecamatan lho itu kan sebetulnya sentilan yang tajam gitu Mas dari masyarakat begitu masyarakat tapi kok saman kok bisa ingat chat, kok bisa marah padahal sudah sudah selesai dinilai kalau akhirnya ada penilaian tingkat kecamatan iya dia menganggap pada penilaian kecamatan dan ini kan sebetulnya saya terketuk hati saya itulah jadi pemberdayaan kami sudah langkah selangkah selangkah ya belum final Mas selangkah sudah mulai terbangun itu Mas jadi Pak Lurah ini kan masih tahap awal begitu ya masih baru pertama kali ya Pak ya tentu, saya masih berapa? mulai September 2020 saya masuk oh September 2020 masuk saya masuk ke Bahaya Nama jadi sekarang ya sudah hampir satu tahun hampir satu tahun jadi kalau ini terselenggara kali pertama Pak berarti untuk tahun depan ditiadakan atau yang pertama personelnya SDMnya, masih mampu enggak yang itu ya, untuk melanjutkan kegiatan ini kontinuitasnya yang kedua, yang penting lagi sumber dananya kalau sumber dana ya ada orangnya mampu ya enggak susah orangnya enggak mampu tapi ada dana juga susah kan begitu kalau saya mengamati mas jadi ini potensi sudah ada potensi sudah ada ini mas? sudah terbangun di masyarakat bagaimana kita mengemas untuk berikutnya, sebetulnya begitu karena potensi baik itu finansial maupun kegiatan rohingya sudah ada sudah ada, saya katakan sudah ada alas ini sudah dibatat sudah, sudah ada tinggal nanti bagaimana pengemasnya ini begitu mas ya semoga saja tahun depan bisa muncul lagi dan syukur-syukur nanti seperti yang saya katakan kecamatan ya levelnya yang di atas kelurahan kecamatan bisa memberikan kegiatan ini dalam artian loba dikatakan itu gigimongsel mas itu tulisannya kecamatan itu baiklah pemilisan Radar TV luar biasa perbincangan kita di pagi hari ini kalau terus dibahas ini satu hari kayaknya gak akan selesai ini memang cukup luar biasa di kelurahan kebalenan tentu kita berharap semoga ini adalah inspirasi di lingkungan kebalenan di kelurahan kebalenan bisa menjadi inspirasi di kelurahan-kelurahan lain meskipun di tengah pandemi mereka masih mampu untuk memberikan yang terbaik pada peringatan hari ulang tahun kemerdekaan ke 76 Republik Indonesia ini dan sebagai closing statement saya akan minta satu per satu untuk closing statement dalam rangka peringatan ulang tahun ke 76 Republik Indonesia Pak Lurah monggo closing statement di peringatan ulang tahun ke 76 Republik Indonesia pada bulan Agustus ini silahkan Pak selamat hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke 76 semangat merdeka merdeka silahkan Pak Lurah silahkan Pak Lurah ya Alhamdulillah pemberdayaan masyarakat di gebelan sudah mulai tumbuh dan insya Allah akarnya semakin kuat insya Allah pemberdayaan tetap akan sukses amin silahkan Pak Lurah ide gagasan pemikiran tidak akan ada hasilnya alias nol tanpa ada tindak lanjut dari kita bersama merdeka untuk Indonesia baiklah pemirsa Radar TV usai sudah perjumpaan kita di pagi hari ini dan sebelum kita tutup kita pengikian dulu semangat dari Kelurahan Kebalenan oke kita pengikian Kebalenan bersinar bersinar indah aman dan rusul selamat menikmati